Intro Usai upacara pendera pada Senin 5 September pagi, 2000 lebih siswa SMKN 1 Poyolangu ini langsung mengambil alih podium untuk menggelar aksi uncurasa. Prasiswa juga membentangkan sejumlah poster yang berisi tuntutan dan sindiran kepada sekolah. Aksi uncurasa ini dipicu oleh adanya permintaan sumbangan siswa yang dilakukan terus-menerus tidaknya dalam 3 tahun terakhir. Namun penggunaan dana sumbangan tersebut tidak ada kejelasan. Bahkan sejumlah pembangunan yang dijanjikan tidak terwujud. Para siswa mengaku keberatan dengan adanya sumbangan siswa karena nominalnya dinilai cukup memberatkan. Mereka menuntut transparansi dari pihak sekolah terkait penggunaan dana sumbangan yang telah masuk dan menghentikan permintaan sumbangan baru. Sebesar itu dibagi per kelas. Kelas 10 sumbangannya sebesar 2.735.000. Yang kelas 2 1.200.000. Yang kelas 3 1.600.000. Nah itu katanya buat fasilitas, buat membangun fasilitas sekolah, buat membangun parkiran dua lantai, tapi sampai sekarang belum ada. Realisasinya belum ada. Sementara itu pihak sekolah membantah adanya paksaan dalam permintaan sumbangan tersebut. Kepala SMK Negeri 1 Poyolangu, Ari Eko Lestari mengatakan, sumbangan hanya bagi yang mampu. Terkait tuntutan siswa, Ari mengaku akan membatalkan permintaan sumbangan siswa. Pia sekolah juga berjanji akan membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan sumbangan yang telah diterima sekolah. Nah sebetulnya di dalam raporan kami semua kesempatan itu juga sudah menjelaskan. Namun ya memang laporannya itu 800 orang dan jauh sekali. Nah rupanya informasi tidak efektif. Nah akhirnya intinya bahwa pembayaran kalau memang mereka merasa keberatan atau sumbangan itu merasa keberatan, sebetulnya di dalam raporan tontonannya juga sudah ada. Yang nyumbang itu yang mampu. Jadi kita di sana juga ada kalimat anah yatim, nah ini harus bebas umbangan. Kembar ini harus dilingankan. Nah seperti itu. Yang impi aku itu kakak adik, nah itu semuanya sesuatu. Aksi unjuk rasa para siswa tersebut akhirnya bubar setelah mendapatkan tanggapan dari pihak sekolah. Namun mereka mengancam akan menggelar aksi lagi jika tuntutan tidak terrealisasi. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.